Halo, jumpa lagi di JM Motivasi TV. Ini adalah menyambung part yang kedua dari biografi JM. Jadi pada tahun 1989, Lailah seorang anak laki-laki yang lahir pada hari Senin dalam keadaan keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia lahir dengan kondisi kedua orang tua yang belum memiliki rumah dan masih ngontrak-ngontrak ke sana kemari, berpindah-pindah ke sana kemari. Nah, penuh dengan kasih sayang, kedua orang tuanya merawat dia dengan penuh kasih sayang walaupun serba kekurangan. Nah, gadiran anak laki-laki ini membawa suatu kebahagiaan yang luar biasa dalam keluarga ini. Walaupun mereka hidup dalam serba kekurangan, tapi setidaknya ada harapan saat lahir anak laki-laki tersebut. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, mulailah tumbuh dewasa. Nah, anak laki-laki ini tergolong sangat susah ya, karena dari kecil suka sakit. Jadi dari sakit flek, terus dari sakit sering demam, dari kecil sering banget sakit-sakitan. Nah, dengan kondisi yang pas-pasan, karena sakit flek ini harus diobati selama 6 bulan berturut-turut ya. Jadi bayi ini sakit flek dari umur 3 tahun, terus selalu setiap pagi 3 hari sekali dibawa ke dokter oleh ibunya. Padahal waktu itu keluarga serba kekurangan, buat makan pun sulit, tapi pengobatan untuk anak ini selalu diutamakan oleh orang tuanya. Jadi mereka rela hidup pas-pasan untuk menanggung biaya pengobatan anak kecil tersebut. Nah, waktu pun berlalu begitu cepat. Anak laki-laki tersebut tumbuh dan memasuki sekolah dasar sampai kelas 4 sekolah dasar. Nah, jadi waktu itu kondisi keluarga tersebut masih sangat sulit. Jadi kedua orang tua terus berusaha namun belum menemukan hasil sama sekali. Jadi suatu ketika orang tua dari anak ini jualan nasi tahu ya di Menara Kudus itu satu hari hanya laku satu piring sampai dua piring saja. segala usaha sudah dijalani oleh kedua orang tua tersebut. Nah, lalu anak ini tubuh dewasa sampai menginjak kelas 4 SD dan di situ waktu pulang sekolah dia selalu membantu kakeknya dari keluarga ayahnya membantu berdagang di toko kayu. jadi dari jam 11 sampai jam 4 sore atau jam 12 sampai 4 sore anak ini selalu ada di toko kayu sepulang sekolah dan dikasihlah upah 3.000 rupiah selalu seperti itu untuk nambah-nambah uang saku. dan anak ini tidak pernah bisa membeli baju baru dalam sekolah jadi dari SD dia tidak pernah bisa beli baju baru tidak pernah bisa beli sepatu baru dan tidak pernah bisa beli tas baru semua didapat dari anak Pak D yang sudah besar yang baju-baju sudah tidak terpakai baju-baju bekas sepatu-sepatu bekas tas-tas bekas dia pakai untuk sekolah jadi si GM kecil ini tidak pernah beli sepatu baru baju baru tas baru tidak pernah karena memang kondisi orang tua memang tidak memungkinkan maka dia selalu memakai pakaian bekas jadi Alhamdulillah masih ada yang mau memberi ya anak dari Pak D masih baju-baju bekas itu untuk berangkat sekolah sampai SMA pun belum bisa beli baju baru kecuali pas kelas 1 saja jadi biasanya pas kelas 1 kan ada masuk ada biaya sekolah plus seragam itu saja sepatu pun dia pakai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak tidak ganti sampai sepatunya lusuh lecek baju-bajunya juga tidak pernah disetrika ya begitulah kondisi kehidupan GM waktu kecil nah jadi setiap pulang sekolah sampai SMA GM ini selalu bantu kakeknya untuk jualan kayu nah disitu dia punya basic berdagang dari kelas 4 SD punya basic berdagang diajari oleh kakeknya dia mempunyai kemampuan berdagang dari kecil yang sudah dia asah nah berjalannya waktu setiap hari dia melakukan transaksi waktu itu kelas 4 SD hanya bisa membantu membuat nota jadi dia buat nota-nota kalau ada orang beli terus dia lihat interaksi sosial orang-orang yang ada di dalam pasar di toko kayu bangunan tersebut nah singkat cerita si GM ini tidak pernah bisa beli baju baru jadi semua yang dia pakai adalah baju bekas dari saudara-saudaranya saat sudah lulus SMA GM pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang dia kira dia bisa membantu meringankan beban orang tuanya nah waktu itu merantau dia ke kudus tepatnya di pasar bitingan kudus dia bekerja sebagai kuli ya buruh bantu-bantu nimbang-nimbang bantu-bantu angkat-angkat bantu-bantu jualan dari jam 7 habis maghrib atau jam 8 sampai pagi waktu itu upah yang dia terima adalah Rp30.000 per malam jadi Rp30.000 itu sudah langsung habis ya karena memang untuk makan dan lain-lainnya akhirnya dia memutuskan untuk menghemat dan kredit sebuah sepeda motor agar dia bisa dilaju untuk bisa pulang setiap hari dan ketemu sama orang tuanya nah jadi umur 17 tahun lulus SMA saat semua orang-orang dan teman-teman seusianya menempuh pendidikan di bangku kuliah JM ini bekerja sebagai kuli di pasar yang kehidupannya sangat keras jadi setiap hari hampir setiap hari tangannya itu berdarah karena angkat-angkat keranjang tomat yang terbuat dari bambu sakit sekali jadi keranjang tomat yang terbuat dari bambu itu kalau diangkat bisa bikin sakit sekali setiap hari tangannya pasti berdarah karena mengangkat keranjang tomat jadi kehidupan yang sulit ini dia alami terus-menerus setiap hari dengan tujuan ingin membantu meringankan beban orang tua dan JM ini pun memberikan semua upah yang dia terima itu ke orang tuanya karena dia berpikir bahwa orang tuanya sangat sangat-sangat hidup dalam kekurangan dia hidup pun juga kekurangan dia tidak hidup berlebihan dia hanya ambil uang buat dia makan 5 ribu terus yang 25 ribu dia kasih ke orang tuanya dia berjalan setiap hari seperti itu terus-menerus dia lakukan seperti itu jadi begitu kerasnya kehidupan begitu kerasnya dunia yang dialami oleh anak usia 17 tahun